Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menyatakan pihaknya sedang melakukan proses terkait kasus satelit slot orbit di Kementerian Pertahanan. Menurut Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan sedang melakukan audit internal terkait kasus satelit slot orbit. Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto menuturkan Kementerian Pertahanan juga melakukan audit secara internal. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Budang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan. Mahfud menjelaskan pada tanggal 19 Januari 2015, satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur, sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Berdasarkan peraturan internasional Telecommunication Union, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, maka hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan negara lain. Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur itu, kata Mahfud, Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan pemerintah pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur guna membangun satelit komunikasi pertahanan atau SATCOMHAN. Tim Liputan BeritaGurda TV melaporkan. Tim Liputan BeritaGurda TV